Polisi mengamankan seorang pria berinisial RP, yang sempat viral karena ucapannya ke wali kota Medan Bobinasution, saat terlibat adu mulut dengan salah satu petugas e-parking. Kepolsek Medan Kota, Kompol Riki menyebutkan, awalnya pihaknya menerima informasi soal keberadaan pelaku di Tekangon, Aceh. Petugas yang menerima laporan itu langsung memututi pelaku, mulai dari Kabupaten Langsa, Aceh, hingga akhirnya mengamankan di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Perwira Menengah Poli itu menyebutkan, peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu 23 April sekitar pukul 15.25 waktu Indonesia Barat di Jalan Rahmat Yansyah Medan. Saat itu, petugas e-parking meminta biaya parkir dengan menggunakan sistem elektronik tetapi pelaku menolak. Terima kasih telah menonton!